Petugas gabungan dari Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A serta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Pores Bogor masih memeriksa kondisi psikologis Budianca. Pembunuh Balita berusia 2,5 tahun di Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Sebelum melancarkan aksi bejatnya, pelaku mengaku tertekan karena ingin segera menikah. Namun, tak kunjung terwujud. Sementara ya, sementara. Mungkin jangan resmi nanti dari Pores kan. Dia pernah prustasi. Prustasi udah, dia seusia itu belum nikah kan. Belum nikah, belum pernah punya pacar karena ditolak terus. Warga sekitar tak menyangka Budianca tega berbuat keji. Ya biasa di orangnya kan pendiem, sering kerja, sehari-harinya kerja. Kerja di mana? Kerja di bapaknya, bataku. Aktivitas sehari-harinya selain kerja apa? Kerja terus dari pagi sampai sore, nggak pernah keluar kalau udah malam. Budianca ditangkap lantaran tega menghabisi nyawa Balita 2,5 tahun, usai memperkosanya minggu lalu. Pelaku sempat menutupi kematian korban dan berpura-pura ikut membantu pencarian korban. Jenasa Balita 2,5 tahun tersebut akhirnya ditemukan satu hari setelahnya di belakang rumah warga. Budianca kini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pembunuhan. Ancaman hukumnya hingga 20 tahun penjara. Deddy Juhana melaporkan untuk NET.